Stadion Manahan Stadion yang menjadi kebanggaan baru warga Solo ini Akhirnya telah diresmikan Presiden Joko Widodo Stadion ini akhirnya menjadi stadion yang representatif Untuk membuat event berskala nasional maupun internasional Stadion yang nantinya bakal jadi venue-nya untuk Piala Dunia Under 20 Nantinya ini akan menampung 20 ribu penonton Stadion ini sudah selesai direnovasi sejak Agustus 2018 lalu Diprediksi Stadion Manahan Solo ini dapat menampung jumlah penonton hingga 20 ribu orang Sejarahnya karena getah di Solo yang sebagai pusat dulu PON kemudian ke PSSI juga kemudian persis belum punya yang representatif ada 5 sumber dari macam-macam itu termasuk ini dan tidak representatif sehingga kita ingin kembali membangkitkan bola untuk kursinya sendiri menggunakan kursi tunggal seperti Stadion Gloria Bung Karno perubah stadion ini juga terlihat dari atapnya yang tertutup tak hanya itu lighting, sound system dan ruang ganti pemain juga direnovasi untuk fasilitas lainnya para pemain disediakan pemandian air panas untuk kualitas rumput diubah menjadi standar internasional biaya renovasi besar-besaran untuk Stadion Manahan Solo ini mencapai 301 miliar rupiah rencana pemerintah akan merenovasi mana lagi Pak selain Manahan terutama yang untuk persiapan U20 yang ada 6 plus jaka baring yang kita tiba PSSI menyampaikan mulainya kapan Pak? ini sudah kita survei dan sudah kita desain tapi tidak terlalu frontal jadi kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati